Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya, Tria Wulandari dalam program Berita Joss. Video seorang pria membuang kotoran manusia di depan sebuah toko di Ponorogo, Jawa Timur viral. Dalam video yang diunggah akun Instagram at info Ponorogo, terlihat seorang pria yang datang membawa kresek. Kantong kresek itu ternyata berisi kotoran manusia. Pria itu lalu menuangkan isi dalam kresek ke lantai teras toko. Plastik itu wadah kotoran itu juga dibuang begitu saja di lokasi. Setelah itu pria tersebut pergi begitu saja. Dari rekaman CCTV, insiden itu terjadi pada Selasa 8 Agustus 2023, sekitar pukul 4 lewat 7 waktu Indonesia Barat. Dari keterangan pengenggah, insiden itu terjadi di sebuah apotik di Jalan Ahmad Dalan, Timur Pasar Legi, Ponorogo, Jawa Timur. Video ini pun mendapat banyak komentar dari para netizen. Dilansir dari sejumlah sumber, insiden itu terjadi di depan apotik Andara. Pemilik apotik Andara, Nuni Eko Saptari, mengira jika pelaku adalah orang dalam kondisi gangguan jiwa. Namun setelah dicek di CCTV, ia menduga jika pelaku sengaja membuang kotoran di tempat usahanya. Ia mengaku jika hal ini baru pertama kali terjadi. Namun pihaknya berencana untuk melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Demikian berita hari ini, sampai jumpa lagi di berita aktual selanjutnya. Salam Tribun